Al-usul minal-kati Apa kata dia? Indana la mushab Itu yang bergaris bawah Indana la mushab Kami punya mushab Indana la mushab Kami punya mushab, maksudnya mushab Namanya mushab Fatimah Mayudrihim wa mushab Fatimah Taukah kamu apa itu mushab Fatimah? Kultu, wama mushab Fatimah? Apakah mushab Fatimah itu? Mushab fihi mislu quranikum haza Mushab bentuknya sama Macam quran kamu ini Salah sama rar, tapi tiga kali lipat Kalau begitu Ada dua per tiga yang hilang Yang ada di tangan kita sepertiga Kedusta anna apa lagi yang lebih parah daripada ini Dua per tiga quran kalian itu hilang Wallahi demi Allah Ma fihi min quranikum harfun wahid Tak ada dalam quran kalian itu Satu huruf pun tak ada Yang dalam dua per tiga yang hilang itu Tak ada sehuruf pun disini Bukan kata kita, kitab dia yang mencakap begitu Kali ini Ustadz Somad membawakan kitab Al-Kafi Mengenai mushab Fatimah Dan Ustadz Somad berpendapat bahwa Syiah memiliki quran yang berbeda dengan ahlu sunnah Buktinya adalah ini Mushab Fatimah Mushab Fatimah adalah quran yang dimiliki oleh Syiah Yang disebutkan dalam kitab Al-Kafi Buktinya adalah hadis dan riwayat yang dibacakan oleh Ustadz Somad ini Ayo, sini kita bahas Baiklah, riwayat yang sama Ustadz Somad ini disebut sebagai bukti bahwa Syiah memiliki quran yang berbeda Akan kita bahas Apakah betul mushab Fatimah yang disebut itu adalah qurannya Syiah atau tidak Dalam riwayat yang disebutkan Seorang sahabat Imam Ustadz Somad bertanya Apa itu mushab Fatimah wahai imam Kemudian imam menjawab Mushab Fatimah adalah Mushafun fi mitlu quranikum hadha Salaf marad Kata pertama yang muncul dari seorang imam Imam Ustadz Somad Menjelaskan mushab Fatimah itu adalah apa Dia menyebut mushab Fatimah adalah Mushaf Sekarang kita coba kita kaji Apa itu mushaf Apakah mushaf itu adalah quran Apakah segala yang disebut mushaf adalah quran Menurut anda bagaimana Kita sekarang ada internet kan Semuanya bisa pakai internet Coba kita buka wikipedia Silahkan cari kata mushaf Saya bacakan yang bahasa inggris Mushaf itu adalah sebuah koleksi Atau sekumpulan lembaran-lembaran Yang ada tulisannya di dalamnya Yang ada tulisan di dalamnya Itu disebut mushaf But also refers to a written copy of the quran Tapi Tasca Islam Seringkali di identikkan dengan al-quran Yang disebut mushaf adalah mushaf al-quran Padahal awal asli kata mushaf itu tidak khusus quran saja Kalau mau anda lihat yang versi bahasa Indonesia lebih jelas lagi Mushaf itu apa sih Mushaf adalah naskah kuno Atau koleksi lembar Naskah kuno atau koleksi lembar Naskah kuno itu maksudnya adalah Ya sekumpulan teks-teks kuno Tulisan-tulisan kuno Disebut dengan mushaf Di bawahnya ada penjelasan lagi Ada sebuah quote Saya bacakan Mushaf mengacu pada koleksi sahifah Yang merupakan tunggal untuk halaman Secara harfiah Arti mushaf adalah Naskah terikat antara dua papan Dalam hari itu mereka menggunakan Untuk menulis pada kulit dan material lainnya Jadi Mushaf itu adalah Lembaran-lembaran tulisan yang terkumpul Di antara dua papan Di antara dua jilid tebal Atau papan Yang kalau kita bayangkan Ya seperti Sama seperti Buku dengan hardcover Kalau zaman sekarang kan Kertasnya rapi bagus Dan jilidnya juga bagus Zaman dulu Ada Dua papan Di depan dan di belakang Dan di antara dua papan itu Ada lembaran-lembaran berisi tulisan Dan itu disebut mushaf Apakah segala mushaf itu adalah Al-Quran Ya tidak Ada mushaf-mushaf lain yang bukan Al-Quran Kata pertama dari riwayat ini Saya jelaskan apa itu mushaf Kita lanjutkan lagi kaji Riwayat tadi Mushaf Yang mana Di dalamnya Mislu Kur'anikum Hada Di dalam mushaf itu Di dalam lembaran-lembaran Yang berada di antara dua jilid papan Tadi itu Mushaf Fatima ini Di dalamnya itu adalah Mislu Kur'anikum Hada Seperti Kur'an kalian Yang ada sekarang Nah kata-kata seperti Ini Bisa kita pahami Dengan baik Nah kata-kata seperti Atau mythel Seperti Mari kita pahami dengan baik Apa maksudnya seperti Ketika sesuatu itu Seperti itu Apakah sesuatu itu adalah Sandingannya itu Atau Atau saingannya itu Atau Versi itu Tapi yang lain Atau Bisa disamakan ini dengan itu Hanya dengan seperti Kan tidak segala hal yang seperti Hal lain Merupakan hal yang sama Kan tidak kan Contoh Secara fisik ya Kitab Al-Quran Yang sekarang kita punya Dituliskan di dalam Dicetak dalam Kertas Dan dijilid secara rapi Bentuk fisiknya ini Kalau kita Bandingkan dengan Kitab-kitab lain Buku-buku lain Misalnya Kamus bahasa Inggris Atau Buku komik Atau Jangan jauh-jauh lah Kitab seperti Sohi Bukhari Yang sama-sama Bertuliskan berbahasa Arab Atau juga Sohi Muslim Sama-sama Kitab Sama-sama Dituliskan di atas kertas Dicetak di atas kertas Sama-sama berada Di antara dua jilid tebal Hardcover Kita bisa kan bilang Sohi Muslim Sohi Bukhari ini Seperti Al-Quran Dari sisi fisiknya Dari sisi fisiknya Tapi apakah berarti Sohi Muslim dan Sohi Bukhari ini Adalah Quran Berbeda Adalah saingannya Quran Quran yang berbeda Dengan Al-Quran yang ada Tidak bisa kan Hanya dengan Karena fisiknya sama Sohi Muslim dan Sohi Bukhari ini Seperti Quran Secara fisiknya sama Tidak kan Itu kalau kita berbicara Tentang fisiknya Kalau berbicara Tentang kandungannya Sohi Bukhari ini Isinya adalah Aturan-aturan agama Adalah Ya apa sajalah Yang berkaitan dengan Hidayah manusia Seperti Al-Quran Kita gak bisa Bilang Kitab ini Isinya Seperti Al-Quran Tapi apakah Ketika sebuah Kitab ini Memiliki kandungan Yang Seperti Atau Mirip Dengan Al-Quran Apakah berarti itu Adalah Al-Quran Yang berbeda Dengan Al-Quran Tidak seperti itu kan Itu kata-kata Seperti Yang pertama Saya sudah jelaskan Apa itu Mushaf Dan apa maksud Kata Misal Atau Seperti Kemudian Kata yang lainnya Mushafun fihi Mislu Quranikum Hadha Mushaf yang Mana Di dalamnya Ada yang seperti Quran kalian ini Kandungannya Salah sama Rot Secara fisiknya Dijelaskan Salah sama Rot Ada Secara fisiknya Disebutkan Tiga kali lipat Secara fisiknya Mushaf Fatima itu Tiga kali lipat Lebih Tebal Dari Al-Quran yang ada Sesuatu yang Tiga kali lipat Lebih tebal Dari Quran yang ada Apakah itu Apakah itu Merupakan sesuatu Yang mengherankan Dan Berarti Quran Berarti Syiah ini punya Quran lain yang Tiga kali Lebih tebal dari Al-Quran Tebalnya Tiga kali lipat Apakah segala hal Yang tebalnya Tiga kali lipat Itu berarti Yang harus kita Terheran Memang kenapa Kalau tiga kali lipat Tebalnya Kalau kalian lihat Kitab Suai Bukhari Dan suai muslim Bisa jadikan Tebalnya lebih Tebal dari Al-Quran Kenapa kalian Tidak heran Kok Suai muslim ini Lebih tebal dari Al-Quran Apakah ini Quran versi Berbeda dengan Al-Quran Bukan kan Tidak Sesuatu yang Lebih tebal dari Al-Quran Berarti sesuatu yang Wow Lalu kita harus Heranan Dan Kita jadikan Permasalahan Tidak kan Jadi intinya Kalau mushafatimah itu Tiga kali lebih tebal Dari Al-Quran Yang ada Emang kenapa Apakah ketika Mushafatimah itu Adalah sebuah Mushaf Sesuatu yang Ditulis Di antara Dalam lembaran Lembaran Di antara Dua jilid Lalu Di dalamnya itu Kandungannya Seperti Al-Quran Mengandung hidayah Mengandung petunjuk Mengandung apa Atau Apalajalah Imam juga Tidak menjelaskan Seperti itu Seperti apanya Dijelaskan juga Lalu Ketika dia itu Tebalnya Tiga kali lipat Dari Al-Quran Emang kenapa Terus Apakah dengan Adanya Pernyataan Seperti ini Kita langsung bisa Mengatakan Wah Syiah punya Quran berbeda Mananya Dari pernyataan ini Yang menunjukkan Bahwa Syiah Memiliki Quran Yang berbeda Kemudian Disebutkan Dalam liwat itu Imam berkata Wallah Mafihi Min Quranikum Harfun wahid Demi Tuhan Di dalam itu Di dalam Musa Fatimah itu Tidak ada Yang ada di Quran Kalian ini Satu huruf Sekalipun Mari kita pahami Kita sebagai orang Yang berakal Tidak bisa Memahami Sesuatu itu Begitu saja Secara literali Ini Pengerti ini Kita tidak bisa Mengartikan segala sesuatu Secara harfiah Tanpa Berfikir Wallahi Kata dia Kata Imam Sumpah Demi Allah Yang ada di dalam Musa Fatimah itu Bukan Quran Justru Imam sendiri Berkata Mafihi Mafihi Min Quranikum Harfun wahid Yang ada di dalam Musa Fatimah ini Bukan Quran Satu huruf Sekalipun Tidak ada Yang ada di Quran Ada dalam Musa Fatimah Kalau ini kita Terjemah secara Literali Tidak ada Satu huruf Sekalipun Yang ada di Quran Itu ada di Musa Fatimah Kita pikir Masa mungkin sih Bisa satu huruf Dalam Quran Itu tidak ada Dalam Musa Fatimah Atau Tidak ada satu huruf pun Dalam Musa Fatimah Yang tidak ada Dalam Al-Quran Misalnya Huruf Alif Atau huruf Ba Ta Huruf Huruf Ta Saja Tidak mungkin Di dalam Musa Fatimah itu Tidak ada Huruf Ta Atau alif Atau huruf Ba Yang di Quran Tidak ada Atau sebaliknya Tidak mungkin Secara literali Kalau kita terjemahan Seperti itu Tidak mungkin Kecuali Kalau Musa Fatimah itu Ditulis dengan Tulisan bahasa Jawa Atau tulisan Cina Atau apa Berbeda tulisannya Jadi Imam bicara Tidak ada Satu huruf pun Dalamnya Karena beda Beda tulisan Tidak menggunakan Tulisan bahasa Arab Misalnya ya Tapi kan tidak mungkin Mestinya ya Ditulis Ditulis Dalam bahasa Arab Lalu ini Maksudnya Apa Ya Maksudnya Imam Dengan pernyataan ini Jelas-jelas Menyatakan bahwa Musa Fatimah ini Bukan Quran Gitu loh Kenapa kok malah Dipahami bahwa Dengan Adanya hadis Dan divayat ini Membuktikan bahwa Quran Bahwa Syiah memiliki Quran yang berbeda Justru dengan hadis ini Imam mengatakan bahwa Musa Fatimah Yang kita punya ini Ini bukan Quran Sesuatu yang lebih tebal Tiga kali lipat dari Al-Quran Dalamnya Kandungannya Seperti Al-Quran Sama-sama Bentuknya Secara fisiknya Tulisan dalam lembaran-lembaran Yang berada dalam Dua papan Seperti Quran Secara fisik Secara kandungan Tapi ini bukan Quran Gitu loh Lalu bagaimana Dia disebut sebagai Qurannya Syiah Yang bisa kita pahami adalah Ya Syiah memiliki Sesuatu Yang lain Selain Al-Quran Yang kita Bisa pahami adalah Syiah Selain memiliki Selain Selain memiliki Al-Quran Syiah juga memiliki Musa Fatimah Merupakan nilai lebih Bagi Syiah Bukannya Syiah Tidak mau Quran ini Yang ada ini Tapi Maunya Kurus Syiah itu Merujuk pada Musa Fatimah saja Menolak Al-Quran Tidak begitu kan Tidak ada Yang menunjukkan hal-hal Seperti itu Oke sekarang Kita jelaskan Apa itu Musa Fatimah itu Saya jelaskan Musa Fatimah itu Adalah Ceritanya itu Begini Seperti Rasulullah Fatimah Zahra itu Sangat bersedih Sekali Sangat terpukul Apalagi Kalian tahu Kejadian yang Menimpa Fatimah Zahra Sepeninggal Nabi Yang saya sudah Pernah bahas Tentang apa yang Dilakukan oleh Abu Bakar Dan Umar bin Khotob Terhadap Fatimah Yang akhirnya Fatimah Zahra Sangat bersedih Dan Tidak mau Berbicara lagi Dengan Abu Bakar Dan Umar bin Khotob Sampai Fatimah Zahra Meninggal Dalam kesedian itu Selain Kesedihan Karena Kelimbingan Ayahnya Dia juga Sedih dengan Perlakuan Para sahabat Dan lain sebagainya Dalam kesedihan Kesedihan itu Allah Melihat Fatimah Zahra Merasa ibar Dan kasian Allah Memerintahkan Malikat Jibril Untuk turun Kepada Fatimah Zahra Untuk menemaninya Mengajaknya Berbicara Dan Ternyata Terjadi banyak Pembicaraan Antara Fatimah Zahra Dengan Malikat Jibril Yang mana Pembicaraan tersebut Dicatat Oleh Imam Ali bin Abi Talib Dicatat Dalam Sebuah Lembar-lebaran Dan Kumpulan Percakapan Fatimah Zahra Dengan Malikat Jibril Itu disebut Dengan Mus'af Fatimah Dan ini terjadi Kapan Sepeninggal Nabi Jadi Al-Quran Sudah selesai Sudah tidak ada Urusan sama Al-Quran Jadi Mus'af Fatimah Itu isinya adalah Perbincangan Fatimah Zahra Dengan Malikat Jibril Lalu Sekarang yang akan Mungkin yang akan Muncul di pikiran anda Bagaimana Fatimah Zahra Bisa bertemu Dengan Malikat Jibril Dan berbincang-bincang Bukannya Jibril itu Bertemu dengan para Nabi Malikat Wahyu Dan lain sebagainya Enggak kok Sekarang ada internet kan Coba cek Siapa saja yang pernah Bertemu dengan Malikat Jibril Ada banyak Ada Siti Mariam Ibunya Nabi Isa Bukan Malik Bukan Nabi kan Tapi bertemu dengan Malikat Jibril Ada Yukabit Ibunya Nabi Musa Dia juga bertemu Dengan Jibril Hajar dan Sarah Istrinya Nabi Ibrahim Mereka bertemu Dengan Malikat Jibril Ada Musa Samiri Yang menjadi orang Yang membanggang Terhadap Nabi Musa Umatnya Nabi Musa Dia juga bertemu Dengan Malikat Jibril Bahkan Aisyah pun Bertemu dengan Malikat Jibril Kalian bisa Cek di internet Aisyah bertemu Dengan Malikat Jibril Bahkan sahabat-sahabat Nabi juga Banyak yang bertemu Dengan Malikat Jibril Jadi gak semua Malikat Jibril itu Jadi tidak hanya Nabi saja Yang bertemu Dengan Malikat Jibril Kalau Aisyah saja Ketemu dengan Malikat Jibril Kenapa Fatimah Zahra Enggak Fatimah Zahra itu Anaknya Nabi Muhammad Aisyah itu Orang lain Kawin dengan Nabi Muhammad Masuk ke keluarga Nabi Muhammad Aisyah ini Anaknya Nabi Muhammad Masa sih gak mungkin Dia ketemu dengan Malikat Jibril Coba dipayangkan Aisyah sendiri Jadi bagaimana Menurut Anda Ketika Siah memiliki Ketika Siah memiliki Musaf Fatimah Ketika Siah Tidak hanya punya Quran saja Quran yang ini Yang ada ini Tidak hanya punya Ini saja Tapi juga punya Musaf Fatimah Dengan membaca Riwayat yang tadi Yang saya sudah jelaskan Maksudnya itu Seperti ini Kata-katanya Sudah saya jelaskan Apakah kita Bisa menuding Bahwa Siah ini Punya Quran yang berbeda Kenapa kok Kita tidak berpikir Bahwa Quran Wah Siah ini Berarti keren Selain punya Al-Quran yang ada Dia juga punya Musaf Fatimah Seperti itu harusnya Kenapa kok Menjadi Bahan Tuduhan Bahwa Siah memiliki Quran yang berbeda Goblok Goblokan saja Pak Kiai ini Punya Soi Muslim Dan Soi Bukhari Di dalam Lemari Bukunya Berarti dia memiliki Quran yang berbeda Dengan Al-Quran yang ada Gak gitu Bisa gak Gak bisa kan Kita Anda Al-Sunnah Selain punya Al-Quran Mereka Anda juga punya Saimuh Saimuslim Dan Saim Bukhari Yang menjadi rujukan kalian Dan seterusnya Sama seperti Siah selain punya Quran Siah punya Rujukan-rujukan lain Rewind-rewind Ahlul Bait Rewind-rewind Para imam Dan seterusnya Rewind-rewind